Oke bro, hari ini kita lanjutin lagi testnya soal ada beberapa update untuk modsnya Jadi kita bisa coba-coba lagi Dan kali ini, ini adalah modnya dari Day Call Me Zurbo Yaitu Zurbo Pack tentang Artemis Ada Artemis Squad Day-nya mana? Squad Jadi ada Fireworks sampai Baloon Terus ada lagi kanan masih ada sampai Candleman ya Dan katanya ini bajunya beda-beda Nanti kita bakalan cobain lawan mungkin 100 atau 1000 Kayaknya gak kuat deh 1000 ya Oke kita lihat dulu untuk Fireworks Artemis Bentuknya seperti ini Wah, dia dual bro Kiri kanan loh, bawahnya gimana? Pertanyaan dia cara ngecepretnya gimana gitu ya Oke, dan ini ada Bolt Nah Bolt-nya beda juga bro Sengaja dibedakan katanya supaya unique Oke, pertanyaannya siapakah yang terkuatnya Fireworks atau Bolt? Kita rada jauhin Dan saya juga gak tau nih jaraknya seberapa jauh Sobaya kita let's go Tembakannya dan darah dia banyak abang ya Oke, harus deket Wow, tembak duluan Pak si Bolt Miss semua Bapak kenapa? Oh, dia Karena dia Fireworks bro Fireworks Ampun yang menang si ini dong bro Sayangnya bro ya tembakannya sih banyak ya Cuman Miss semua Dan dia darahnya cuma sekali doang Karena oh my god 1, 2, 3, rest in peace ya Ternyata tidak terlalu dahsyat darahnya Saya kira bakalan Oke, sekarang ada Poison sama Ice Artemis Saya lihat dulu seperti apa Poison Poison atau Poison? Oke Dia pakai emas seluruh wajahnya ya Ditutupi Dan yang ini lebih kayak orang-orang kutub putara sana ya Oke, kita lihat Let's go Jarak yang terjauh siapa? Poison kah? Oh, sama-sama jaraknya Poison duluan Oh my god Oh Agar dia gak bisa Dia gak sempat maju Apa? Kasiat sekali ya Poison pemenangnya Oke, berhubung Poison pemenangnya Kita bakal adu dia dengan Bolt Artemis ya Jadi ini yang menang Kawan yang menang ya kita bakalan lihat Ntar siapakah yang terkuat dari semuanya Ini kita lihat Bolt masih selamat Blue Bolt menang lagi loh bro Kayaknya Bolt cuma butuh satu doang ya Soalnya mungkin kekuatannya juga Kekuatan kalian dah lah Bolt ya Pedihnya seperti apa Langsung aja Oke, next Berarti Bolt pemenangnya Oke, sekarang kita coba Lightning Sama Bomb Artemis Kita lihat dulu seperti apa Penambahkan Lightning Zeus udah pasti loh ya Zeus dikeluarkan Sedangkan Nah, ini Bajaklaut Karena dia meriam ya Meriam Bajaklaut ini Kawai Ada dua kakak tua kah itu Burungnya salah Jauh banget jaraknya bos Buset Tapi miss Miss Sekalinya kena langsung mati Gile Tapi saya penasaran pak Yang ini kayak gimana Kita kena atas dulu ya Saya pake kelabur dulu Saya penasaran meriam seperti apa bos Tapi dia jaraknya deket banget kayaknya ya Nah Oh my god Seperti itu Oke, jadi pemenangnya ada nih Si Zeus Sama si Bolt ya Oke, kita lanjut dulu Ada Balun sama Harpoon Balun Harpoon Balun Udah pasti terbang Terbang Seperti apakah wajahnya Oke Dan ini Harpoon Kenapa leher anda begitu pak Oke, kita lihat Siapa gak pemenangnya Balun versus Harpoon Wow Harpoon itu kalau kena Ditarik Sorry Ditarik Ditarik Oh my god Gila Biasanya kan Harpoon satu ini Langsung lima Lima atau empat tuh Oh my god Oke Harpoon pemenangnya Dan last adalah Candle Artemis ya Candle Artemis Kita lawat yang biasa dulu Kita lihat pemenangnya Siapakah Candle Oke, seperti biasa ya Di atasnya ada Candlenya Kita lihat Tapi dia jaraknya dekat banget Harus mendekat dulu Kita lihat Tembak saja langsung Gak kena Nah, kena Kenanya langsung Biasanya kan lari-lari dulu ya Ketakutannya Wuh, beku pak Bisa beku Keren, 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 keren Nah Sekarang kita bakalan adu Si Candle pemenangnya Dengan tadi Yang paling ini dulu ya Bolt, Bolt, Bolt Harusnya Bolt menang nih Soalnya dia lebih jauh jaraknya ya Kita lihat, kita lihat Bolt, Bolt, Bolt Tidak kena Cuman ya temakan dia Gak Gak akurat Tapi sekaliannya kena Bisa langsung mati nih Wuh One shot One kill Oke, Bolt pemenangnya Kita ganti lawan lightning Lightning ini jaraknya jauh juga nih Sama-sama jauh kayak si Bolt Cuman ya Ya begitu pak Gak 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 Terus pak Terus Kenapa nih pak Kena selalu ke kepala Gak ke badan Kalau ke badan udah mati Dibadnya tuh Dan dua-duanya ke atas Gak ada yang Gak ada yang kena Bener-bener Bener-bener Ini memang akan beres-beres Udah kalau begitu Kita deketin nih Biar sama-sama kena ya Lightning Bolt Ini harus kena nih Satu dua Siapa yang tercepat nembak Ini pemenangnya Wuh Langsung bro Si Zeus Seperti ini baru-baru terbang Berhubung si Zeus Lebih cepat Jadi dia pemenangnya Oke Sekarang kita tes Berikutnya adalah Harpoon Sama-sama jauh ke Harpoon harusnya mati nih Soalnya dia harus sedikit Lebih dekat Dibanding si Zeus Pemenangnya Zeus Pemenangnya Zeus Dan last Candlehead Candlehead juga bakalan kalup ya Oh my god Very-very dangerous ya Very-very dangerous Oke sekarang kita bakalan test drive Untuk tiap ininya Melawan pasukan Tribal Saya penasaran bro Firework Oke firework dulu yang awal-awal ya Melawan Fireworknya gimana Kalau kita Taruh di tengah bro Dia mampu apa enggak ya Nah kita taruh dia di tengah Sendiri saja dia ya Atau kasih kesempatan lah Buat bernafas ya Kasian dia Oke Tim merahnya disini Sisanya Dikelilingi oleh Para kelabur ya 100 dulu aja 100 kuat apa enggak nih Apakah dia panik atau tidak Dalau Ini lawan Tim paling lemah Tapi 100 orang ya Apakah dia mampu Benar bahaya Saudara-saudara Digebugin langsung Mati Oke dia tidak mampu Saya mencari yang terkuat Di antara Artemis Artemis Oke Bolt Artemis Kita lihat Apakah Bolt Artemis Mampu Oke So far So far So far Tembakannya dia Enggak ke mesin gun Kayaknya bakalan kepukul duluan Dia mulai panik Saudara-saudara Tidak Gak bisa Lawan 100 orang ya Potion Artemis Mungkin bisa Bisa benar Lawan 100 orang Oke Come on Buktikan Artemis Sampai yang terbaik Aduh sayang si Potion Nembaknya Begitu Begitu Pak Gak akan bisa Tuh Boss Rest in peace Berikutnya Ice Mungkin bisa bro ya Mungkin si Ice ini bisa Kayak dia panik Dia panik Dia panik Dia panik Oh my god Sakit banget pak Oke 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 Wah kayak shotgun tapi Masih kurang cepat bro ya Gak bisa dong Gak bisa Lightning mungkin Si Zeus ini bisa Listriknya gitu Oh my god Wah Ambil turun sama Zeus Zeus Kuat pak Zeus Kayaknya Bawa gak gak nih Miss mulai miss Aduh sayang banget Padahal kalau dia gak miss aja Itu bisa tuh Si Zeus ini Aduh dibukulin Digebukin suara-suara Berbahaya Sudah sedikit lagi Chance yang paling besar Harusnya si Lightning ini Boleh juga ya Nanti kita coba lagi ya Cuma sayangnya miss bro Oke kita lihat bom Ini bom ini meriah nih Beledak sana Belakangnya Belakangnya pak Belakang anak Bahaya Belakang anak Woy Berbahaya Ya kelebihan Woy Dia kena bomnya sendiri bro Rest in peace Next Setelah bom Ada balloon Mungkin diterbangkan Mereka bisa ya Aduh Nembaknya sedikit-sedikit pak Gak akan kuat nih Lawan 100 Oh my god Pasukan Artemis Tidak mampu suara-saudara Di mana Ini apa-apaan pak Oh my god Bro ini lihat bro Udah gaya Apa ini bro Sampai gak kelihatan Tapi dia lebih kuat bro ya Dibanding Artemis Artemis yang lain Dia kayaknya Darahnya paling tebal deh Antara dia darahnya paling tebal Atau Para Pasukan gak ada yang kena Mugosnya bro Iya Iya Dia dimana coba bro Dimana coba dia Saya tidak melihat dia bro Saya tidak melihat dia Oh my god Gak akan beres ini Gak akan beres Kita lanjut lagi Hartun Siapa tau Aduh Hartun Bahaya nih Soalnya dia narik Iya 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 Makin banyak yang dia tarik Makin berat dia Saudara-saudara Tidak Tidak Dia gak bisa kelihat Mungkin dia narik Supaya buat tahan badan ya Alah ya Berarti darahnya gak sebanyak Si balon Balon banyak bener darahnya Yang terakhir candle Siapa tau dengan candle ini Bisa mengusir Barah ini mereka Oke Kayaknya masih Masih kuat lightning deh bro ya Lightning lebih kuat ya bro Kayaknya Ini lebih kurang cepat Iya 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 Woi 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 Apakah dia kuat Oke Darahnya lumayan tebal Dia masih berusaha Memukul juga bro Udah mulai berguguran Beberapa Kayaknya dia kuat ya Mungkin dia bisa Tahan badan kah Oh Mulai berkurang Sedikit demi sedikit Iya Ayo maaf terus Iya berkurang Kayaknya dia kuat ya bro Kayaknya kuat Oke saya bakal tungguin ya Apakah dia selamat Atau tidak ya Oke sayangnya gagal Berarti gak mungkin Sekitar 10-15an lagi Tapi dia harus Mati menganaskan Jadi so far Dari Artemis Squad Ini yang paling kuat Adalah lightning Yang mendekati ya Nah pertanyaannya Kalau Artemis yang versi Normalnya bro Mana ya Saking banyaknya Mana spesial Sampai hilang bro Saya tidak melihat penampakan Secret Artemis yang biasa Mampu gak ya Ini yang originalnya bro Kita lihat yang originalnya Aduh nembaknya kemana-mana Udah di nerf gitu bro Dia nembaknya udah tidak Masih kalah apa ya Kecuali pake cheerleaders Bisa jadi Oke kalau gitu nih Saya penasaran bro ya Gimana Kalau lightningnya masih gagal juga Kita coba pake cheerleaders Tuh dia nembaknya sih oke ya Sekalinya kena ya Sekalinya kena Cuman kalau dia udah mulai tidak kena Nah Nah bisa bro Berarti harus 3 kali coba ya Eh Akhirnya Kita menemukan Squadnya Artemis yang paling powerful Yaitu Yang lightning Itu dari 100 Gimana kalau Sampai nge-lag bro ya Sampai nge-lag bro ya 200 mungkin 200 nge-lag ya Kita coba ya Go Wah mulai nge-lag sodara-sodara 200 nge-lag Kayaknya dia gak mampu 200 200 tidak mampu 200 200 Pada akhirnya dia harus mati ya 200 aja gak kuat Gimana kalau kita tambahin lagi bro Sebelah sini Sebelah sini 300 ya 300 bro 300 Versus 1 Artemis terkuat nih ya Lightning Artemis mampu kah Sampai nge-lag bro Gile Artemis squad Lightning Come on You can do this Lihat bro Wah Tidak apa Oke bro Jadi itu dia Untuk Artemis squadnya ya Kalau kalian punya info lagi Tentang Mode-mode yang lebih keren lagi Silahkan komen di bawah Nice Oke bro Jadi itu aja Hari ini Thank you banget Kalian nonton Zalam Keeper jadi Jangan lupa like